Pemirsa malam final Miss Indonesia 2019 digelar untuk mencari sosok cantik dan juga bersosial tinggi bagi Indonesia. Setelah melewati kompetisi yang ketat, perwakilan dari Provinsi Jambi, Prinses Megonondo, berhasil dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2019. Malam final Miss Indonesia 2019 kembali digelar di MNC Studios Jakarta Barat. Setelah berkompetisi dengan 33 gadis dari seluruh penjuru Indonesia, Miss Jambi, Prinses Megonondo, berhasil memenangkan kompetisi Miss Indonesia 2019. Prinses Megonondo akan mewakili Indonesia dalam kontes kecantikan Miss World 2019 mendatang. Tentunya kita melihat bahwa Jambi adalah mempunyai paket lengkap yang mana bisa dibawakan Miss World. Ya tentunya untuk Prinses sendiri, congratulations selamat atas terpilihnya sebagai Miss Indonesia 2019. Lakukan yang terbaik, apa yang sudah dikerjakan sekarang dan terus dilatih terus sampai nanti ke Miss World. Alhamdulillah saya, I am beyond blessed to have had the opportunity to become Miss Indonesia 2019. I love this with all my heart and I will strive for the best, terutama untuk kelanjutan Miss Indonesia 2019. Saya akan look forward to it and I can't wait to start. Ucapan selamat atas keterpilihan Prinses Megonondo datang dari Miss Indonesia 2018, Alia Nur Sabrina, dan Miss World Vanessa Ponce de Leon. Pada Miss Indonesia 2019, Prinses saya mau mengucapkan selamat, mau mengucapkan juga welcome to the family. Ok, the world always has to watch out for Indonesia, always, because you have such a strong leader with a purpose project. I think you are the woman behind the whole organization and I've seen you these days work and I couldn't express my admiration in any other way than congratulating you. Thank you. Because you have such an amazing team, you really care about the people and you are showing the girls how to do that. Miss Indonesia 2019 akan menjalankan beberapa program, diantaranya program Beauty with a Purpose yang akan dibawa ke ajang internasional Miss World 2019. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News intro Tim Lipú Tim Lipadan I News